Intro Halo semuanya, jumpa lagi di video pembelajaran mata kuliah kalkulus Di video kali ini kita akan membahas mengenai kekontinuan Dimana bahasan kekontinuan fungsi ini masih merupakan bagian dari pembahasan mengenai limit Khususnya di video ini saya akan membahas kekontinuan fungsi di satu titik Jadi suatu fungsi fx dikatakan continue di suatu titik misalkan x sama dengan a Jika memenuhi syarat, jadi ada 3 syarat ya disini Yang pertama adalah nilai fa ada Yang kedua limit fungsi fx pada x menuju a ini ada Kemudian syarat yang terakhir nilai limitnya di x menuju a sama dengan nilai fungsinya di x sama dengan a Nah jadi ada 3 syarat nih suatu fungsi dikatakan continue di suatu titik Yang pertama nilai fungsinya di x sama dengan a ada Kemudian yang kedua nilai limitnya di x sama dengan a ada Tentu saja untuk memeriksa apakah limitnya di x sama dengan a ada Ini kita harus memeriksa limit kiri dan limit kanannya Jadi untuk yang nomor 2 kita juga harus cek bahwa limit x menuju a dari kiri fx Ini sama dengan limit x menuju a dari kanan fx Khususnya untuk fungsi-fungsi yang sifatnya piecewise atau fungsi banyak aturan Kita perlu cek limit kiri dan limit kanannya Kemudian syarat yang ketiga ini adalah syarat yang paling penting ya Jadi syarat yang ketiga itu nomor 1 dan nomor 2 harus sama Yaitu limitnya harus sama dengan nilai fungsinya di titik tersebut Sebenarnya kekontinuan ini pendekatannya secara grafik adalah Jika kita melihat grafiknya menyambung Nah maka disitulah dia continue Nah disini saya punya 4 gambar grafik fungsi Kita cek satu persatu ya Untuk gambar yang pertama ini kita cek dari syarat yang pertama Apakah f a ada? Ya kalau kita lihat disini Untuk titik di x sama dengan a disini diberi bulat kosong Artinya di titik x sama dengan a fungsi ini tidak terdefinisi Jadi f a disini tidak ada Artinya f x tidak continue Kemudian lanjut yang gambar 2 ini Oke untuk syarat pertamanya f a ada f a ini yang mana nilainya? f a ini nilainya adalah yang diberi bulat penuh Yaitu l2 Jadi l2 sama dengan nilai fungsinya di titik x sama dengan a Kemudian kita cek Untuk yang nomor 2 Apakah limit kiri dan limit kanannya sama? Disini dari grafik jelas terlihat ya Bahwa limit kirinya di x sama dengan a adalah l1 Sementara limit kanannya adalah l2 Karena limit kiri dan limit kanan tidak sama Maka limitnya di x menuju a itu tidak ada Limit x menuju a f x tidak ada Ini artinya f x juga tidak continue Jadi tidak memenuhi syarat yang kedua Kemudian untuk yang gambar ketiga ini Apakah f a ada? Nah f a ada posisinya disini Yang diberi tanda bulat penuh Jadi f a ada Untuk syarat kedua apakah limitnya ada? Disini limit dari kiri dan kanan sama ya Yaitu nilainya adalah l Jadi limit x menuju a dari f x ini ada Nilainya adalah l Tapi kita lihat disini bahwa limitnya Posisinya disini Sementara nilai fungsinya disini Artinya kan limitnya dan nilai fungsinya tidak sama Jadi inilah yang menyebabkan untuk gambar nomor 3 Fungsi ini juga tidak continue Jadi disini limit x menuju a dari fungsi f x ini tidak sama dengan nilai f a nya Jadi kesimpulannya f x juga tidak continue Jadi dari 3 gambar ini untuk gambar pertama Tidak memenuhi syarat pertama Untuk gambar kedua tidak memenuhi syarat kedua Dan jelas tidak memenuhi syarat ketiga juga Dan untuk gambar yang ketiga ini tidak memenuhi syarat ketiga Lalu seperti apa fungsi yang continue Fungsi yang continue kita lihat ada di gambar yang terakhir Jadi syarat fungsi continue disini terpenuhi semua Yang pertama f a nya ada Yaitu di titik ini Yang kedua limit kiri dan limit kanannya sama Sehingga limitnya ada Dan yang ketiga yang terakhir Nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya Atau seperti yang tadi saya sebutkan di awal Yaitu dari grafik Kita bisa melihat grafiknya ini nyambung tanpa terputus Jadi bisa kita simpulkan Untuk grafik keempat ini F x ini continue Ya lanjut kita disini akan membahas soal-soal Soalnya adalah Periksalah kekontinuan fungsi berikut Di titik x sama dengan 2 Ya langsung saja Untuk langkah pertama Kita akan memeriksa apakah dia memenuhi syarat kekontinuan atau tidak Kita mulai dengan syarat yang pertama Apakah f a ada di mana a disini adalah x sama dengan 2 Ya jadi kita cek F2 ada atau tidak Disini kalau kita substitusi nilai x sama dengan 2 Kedalam fungsi ini kita peroleh bentuk 0 per 0 ya Bentuk tak tentu Artinya fungsi ini tidak terdefinisi di x sama dengan 2 Karena untuk fungsi nomor 1 sendiri Ini kita memiliki syarat bahwa x min 2 tidak boleh sama dengan 0 X nya tidak boleh sama dengan 2 Ya jadi x sama dengan 2 tidak termasuk domain untuk fungsi nomor 1 Jadi disini f2 tidak ada Karena syarat 1 tidak terpenuhi Jadi jelas bahwa fx tidak continue Di x sama dengan 2 Kita lanjut ke soal nomor 2 Ya untuk soal nomor 2 ini Ini adalah fungsi piecewise Jadi fungsi banyak aturan Dimana fungsi ini adalah nilainya x kuadrat min 4 Dibagi x min 2 untuk x selain 2 Sementara di x sama dengan 2 Nilai fungsinya adalah 3 Kita cek dari syarat yang pertama Apakah f2 ada? Disini jelas bahwa nilai f2 adalah 3 Jadi kan kita mau mencari nilai fungsinya di x sama dengan 2 Sementara dari fungsinya jelas untuk x sama dengan 2 Nilai fungsinya adalah 3 Jadi disini langsung f2 sama dengan 3 Artinya ada ya Kemudian untuk syarat yang kedua Apakah limitnya ada? Disini fungsi ini tidak mengalami perubahan fungsi Antara di sebelah kiri ataupun kanan x sama dengan 2 Jadi untuk yang nomor 2 ini Sketsa grafiknya mungkin kurang lebih seperti ini ya Jadi disini ada titik x sama dengan 2 Kemudian nanti dia akan bulat kosong di x sama dengan 2 Kemudian nanti ada nilai lain untuk x sama dengan 2 Misalkan disini Kurang lebih akan seperti ini grafik fungsinya Nah jadi di kiri ataupun di kanan x sama dengan 2 Fungsi ini tidak mengalami perubahan aturan Jadi kita bisa langsung periksa limitnya Yaitu limit x menuju 2 fx Sama dengan fxnya adalah cabang yang pertama Yaitu yang ini ya Skwadrat min 4 dibagi x min 2 Sama dengan limit x menuju 2 Kita faktorkan x tambah 2 dikalikan x min 2 dibagi x min 2 Ya ini ada yang saling menghabiskan Dan hasilnya adalah limit x menuju 2 dari x plus 2 Yaitu 4 Nah kita periksa Untuk yang syarat pertama nilai f2 adalah 3 Sementara nilai limitnya adalah 4 Jadi disini bisa kita simpulkan bahwa Limit x menuju 2 dari fx ini tidak sama dengan nilai f2 Jadi kesimpulannya fx juga tidak kontinu Di x sama dengan 2 Untuk soal yang ketiga Kita cek syarat pertama Apakah f2 ada F2 ini kalau fungsi banyak aturan Kita substitusi kemana X sama dengan 2 nya Kita lihat ke aturan yang memiliki tanda sama dengan disini Jadi untuk mencari nilai f2 Kita harus substitusi ke fungsi yang ini Jadi f2 sama dengan 2 kuadrat kurangi 1 4 kurangi 1 sama dengan 3 Ini jelas ada ya Kemudian syarat yang kedua Kita cek limit kirinya Limit x menuju 2 dari kiri fx Sama dengan limit x menuju 2 dari kiri Untuk x menuju 2 dari kiri fungsinya adalah x plus 1 Nilai limitnya adalah 3 Kemudian kita cek juga untuk limit x menuju 2 dari kanan Sama dengan limit x menuju 2 dari kanan fungsinya adalah x kuadrat min 1 Ini juga 3 Karena limit kiri dan limit kanan sama Kita simpulkan bahwa limit x menuju 2 fx nilainya adalah 3 Ini juga jelas ada ya Dan syarat yang terakhir adalah Kita cek kembali apakah nomor 1 dan nomor 2 ini sama Ya ternyata nomor 1 ini nilai fungsinya 3 Dan untuk syarat yang kedua nilai limitnya 3 Dan ini sama Artinya limit x menuju 2 fx ini sama dengan f2 Dimana nilainya adalah 3 Jadi karena ketiga syarat terpenuhi Kita dapat simpulkan bahwa fx continue dx sama dengan 2